Hai yang selamat berjumpa lagi di channel BMG racing ya lama tidak berjumpa atau lama juga tidak bikin video ya saya untuk di YouTube nah kali ini saya akan bikin video nah sebelumnya saya mengucapkan final izin walfa izin kalau mungkin di video disumnya ada salah kata atau mungkin saya juga punya salah ya sama teman-teman untuk video ini saya akan membahas tentang blog ya blog tigger ini saya bukan endorse dan juga bukan sponsor nah ini kebetulan saya pernah menggunakan ini dan juga sering menggunakan produk ini jadi saya akan review untuk blog honda tiger merek Malku Nau ya jadi ini buat referensi buat teman-teman lah atau buat pertimbangan nanti yang mau burup ataupun mau stroke up dan lain-lain atau upgrade mesin lah pokoknya dengan budget yang mungkin bisa dibilang dana pelajar atau minim dana atau himet tapi banter ya kayak gitu nah sebenarnya kita buka dulu bentar ya saya buka Hai pengen misalnya saya pakai kamar depan karena setulan ini reviewnya agak tempatnya kurang luas ya jadi ini kita taruh dulu untuknya kita buang untuk di dalam satu set pembelian itu kita dapat sender block set piston dalamnya itu ada ini yang pertama ring piston ya yang pastinya standar tigre masih standar tigre yaitu ukuran 63,5 pistonnya dan juga ring pistonnya ini dapat ring piston dan terusnya kita dapat yang pastinya pen pen piston dan juga dua kancingnya seperti ini terus ini bloknya atau kondisi bloknya atau penampakan untuk menurut saya ini lebih rapi dari ori dia pengerjaan sini lebih halus ini saya bukan enter atau sponsor kalau dilihat ya tapi untuk bahan sih RSP ini masih masih lebih kokan nyori tapi ini eh hampir-hampir mirip orilah untuk bahannya kotanya Hai mantap ini 196 196 ini kamera depan kurang jelasnya Hai untuk ini pistonnya pistonnya piston model 3 juga Nah untuk piston tigre dan Megapro primus atau Megapro u sama ya kalau Megapro new Megapro itu itu beda nah ini cuman beda di ini loh sama cuman beda di lebih ada domnya kalau megapro itu dia kalau pakai piston megapro lebih tinggi kompresinya kayak gitu ini jadi satu set piston diger block diger nah ini bloknya untuk diameter luar boreknya pastinya juga nggak sama standart yaitu 69 69 nggak kelihatan ya nggak bisa nge-zoom saya jelasin saja untuk diameter dalamnya pastinya 6 3,5 bisa di overseas atau dimasukin piston 66 bisa cuman tinggal tipis banget linernya kalau piston 66 lebih amanya kalau ada yang 65,5 itu udah mentok lah over 200 kalau over 250 itu dia nanti lebih tipis tapi masih bisa saya pernah sampai over 250 atau 66 jadikan dia lebih tipis kalau pen amanya tim ditanam boring lagi jika si liner yang besar luarnya lebih besar lagi itu 74 atau 73 lagi jadi bel sisanya lebih tepat tapi nanti bis perlu bubur kerengkas kalau di keluarga nyotek kalau pakai liner yang besar kalau liner standart ini di keluarga nyotek atau series yang gil series gil pro series itu langsung masuk nggak usah bubur kerengkas ini 69,5 itu masuk-masung Hai penampakannya Hai terus apalagi ya untuk bisa diaplikasikan ke apa aja ya ini sekedar pengalaman Hai blok ini di langkah 70 ke atas masih bisa bisa no packing tapi nanti menyesuaikan di stang pistonnya dan juga pistonnya pakai apa kayak gitu kalau saya sih kalau upgrade mesin itu ya saya patoan saya bukan CC yang tinggi atau Hai kegalaan Hai kegalaan mesin kayak gitu yang penting sampai dulu maksudnya kayak diperhitungkan dari rantai kamprat stut tensioner jadi nanti harus pas juga nanti kalau pakai blok tigre ya nanti kalau kampratnya pakai model series ukuran 102 mata kan kurang tinggi otomatis jadi harus packing jadi kalau mau mau selembaran itu pakai kamprat yang pasti Hai di blok tigre yaitu pakai orinya tigre 102 mata yang model kupu-kupu itu pas atau pakai yang 4 lapis 4 lapis model kupu-kupu juga pasti itu jadi harus berhitungkan juga ya bukan kok stroke up tinggi bura besar terus udah enak mesin belum tentu karena kita kita masih memperhitungkan di rantai kamprat nanti kan rantai kamprat itu masalah keawetannya nanti mesin kenceng mesin banter tapi kamprat gampang kendor atau cepet losnya itu juga juga kita perlu pertimbangkan ukuran kelep dan juga noplas juga perlu jadi jangan asal upgrade kayak gitu jadi yang perlu diperhitungkannya itu pakai stang apa langkah berapa piston pakai punya apa kalau saya pilih lebih pendek dia bisa nol-packing itu pakai pakai CBR bisa lebih pendek jadi bisa nol-packing tanpa nge-packing bisa blok semualan kayak gitu itu pengalaman saya jadi kita harus bener-bener jadi urutannya itu kalau paling pendek itu kamprat pakai punya Hai apa ya series yang atau cpk2 yang ukuran 98 seterusnya ada lagi yang kupu-kupu Hai 100 terus lebih panjang dari kupu-kupu 100 mata itu yang cpk5 atau cpk5 k2 ya cpk2 series lah yang model series itu yang 100 mata jadi ketika ukuran matanya sama atau 100 mata 100 mata 100 mata yang model series sama model kupu-kupu itu lebih panjang yang model series gitu karena untuk gigi sentriknya juga ukurannya kan itu menyesuaikan jadi itu Hai blog ini bisa di aplikasi aplikasikan di Megapro masuk langsung ke series bisa tapi kalau di langkah dibawah standar tigre juga bisa jadi kalau mau dipasang di Megapro ya langkahnya harus dinaikkan standar tigre nah ya gitu dia harus ya gitu Oke untuk harganya ya saya lupa untuk harganya itu ya adanya pelajar harganya lah menurut saya di bawah 500-500an itu antara 300-400an beda toko beda saya nggak berani nyepil harga pastinya karena setiap toko itu punya harga berbeda-beda jadi takutnya masalah menjatuhkan toko kayak gitu oke sekian dulu untuk review blog ini ya bisa dibikin-bikin lagi untuk teman-teman yang mau upgrade bisa pakai blog ini banyak di toko-toko online banyak atau di toko-toko daerah kalian mungkin juga banyak Oke pokok dukung terus channel ini jangan lupa like komentar dan subscribe salam otomotif salam mereka Oke terima kasih